Sekelompok pemuda Karang Taruna di Kelurahan, Solok, Pandan, Cianjor berhasil mengolah urin kelinci menjadi pupuk cair organik yang bermanfaat bagi pertumbuhan semua jenis tanaman pangan. Pupuk cair organik olahan dari urin kelinci tersebut sebagai nutrisi yang bisa menjaga kesuburan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Berbekal belajar dari internet tentang pengolahan pupuk organik, sekelompok pemuda di Kelurahan, Solok, Pandan, Cianjor setiap harinya berhasil memproduksi pupuk cair urin kelinci sebanyak 1 liter. Hasilnya tidak kalah dengan pupuk pabrikan lainnya. Pupuk cair pun ramah lingkungan dan sudah dibuktikan dapat menyuburkan tanah serta mempercepat pertumbuhan tanamannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sementara cara pengolahannya pun cukup mudah. Urin yang disuling dari kandang kelinci ditampung dalam jarigen atau botol galon. 1,5 liter urin kelinci dicampur dengan 1 sendok makan efek type mikroorganism atau EM4, lalu ditambahkan 1,4 batang gula merah yang sudah dicairkan atau bisa juga air tebu lalu diaduk hingga rata. Kemudian didiamkan dalam galon atau jarigen selama kurang lebih 2 pekan. Selama didiamkan, jarigen tersebut sesekali harus dibuka atau menggunakan alat lain untuk membuang gas fermentasinya. Setelah proses fermentasi, pupuk cair organik dari urin kelinci tersebut sudah bisa digunakan. Dengan takaran 0,5 liter larutan urin kelinci yang sudah diolah, dicampurkan dengan 10 liter air dan langsung bisa disemprotkan pada semua jenis tanaman pertanian. Kedepannya ingin memproduksi lebih banyak lagi hingga bisa dipasarkan ke berbagai wilayah dan daerah. Namun untuk saat ini, terbentur dengan keterbatasan modal, pemasaran hingga izin edar sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Mengingat inovasi tersebut merupakan pemanfaatan potensi yang ada dengan memberdayakan kelompok pemuda Karang Taruna. Mungkin ini dawanya sendiri, kami hanya sekedar memanfaatkan gitu kan potensi yang ada di lingkungan kami. Kami melihat ada peternak kelinci, kemudian si urinnya itu hanya dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, kami mencoba untuk berinovasi bagaimana sih bisa dimanfaatkan si limbah dari itu, limbah air seni kelinci itu. Kemudian kami coba diolah, awalnya kami cuma satu liter, ternyata berhasil. Kemudian kami coba di tanaman, tanaman mungkin anak-anak Karang Taruna punya tanaman di rumahnya. Dicoba, Alhamdulillah bagus hasilnya. Ke daun menjadi lebih hijau, perkembangannya baik lah isayahnya. Kemudian kami juga dari situ, kami mencoba lagi mengembangkan, mengambil lagi satu liter, dicoba lagi. Kemudian Alhamdulillah dari situ. Belajarnya sudah dimanfaatkan? Mungkin untuk belajar, kami hanya otak didak ya, cuma hanya melihat dari banyak sekarang bisa belajar dari Youtube. Kemudian kami juga searching-searching mengenai urin kelinci itu, ternyata banyak penelitian urin kelinci itu mempunyai manfaat yang bagus. Satu liter pupuk cair urin kelinci dibanderol sebesar 20 ribu rupiah, sementara kemasan botol berukuran kecil dijual dengan 10 ribu rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV